Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Sepoing Fishing Adventure Oke kali ini saya akan berbagi resep umpan lagi ya mas bro ini umpannya buat di waduk danau situ ya Ini umpannya berbahan dari purayam ya purayamnya usahakan yang berkualitas ya yang sekilohnya harga Rp12.000 Nah ini bahan-bahannya cukup sederhana ya banyak di toko pancing cuma berbahan nih peret gitu pasti kalian sudah pada tahu ya pelet itu sama ini telur ya pakai telur asin juga bisa ambil kuningnya saja atau juga yang mentah ya telur bebek yang mentah dan juga ada rahasianya rahasianya nanti dikasih tahu makanya simak saja videonya sampai habis tinggal di skip nanti biar tahu rahasia-rahasia ada rahasianya oke umpan ini cocok untuk ikan nila ikan mas dan sejenisnya nilem tawes ya untuk di waduk danau atau satu dan untuk sahabat semua jangan lupa tekan tombol like subscribe comment dan sharenya ya garis channel ini lebih maju dan berkembang Oke simak saja videonya jangan di skip biar tahu takarannya ya ini ini ada seprapat ya ini seprapat purayam kita masukin saja ke wadah semuanya masukin saja semuanya ke wadah pokoknya kalau di danau situ atau wadah ya usahakan pakai umpan yang amis ya yang aromanya amis amis nah ini kita campurin saja peletnya ini untuk tekeran seprapat seprapat purayam ini peletnya dua bungkus ya diaduk-aduk dulu nih Nah untuk pancingnya untuk pancingnya usahakan 4 pancing atau 5 pancing nanti cara umpan kepal-kepal seperti ini nah habis itu kita campurin kuning telurnya ya ini telurnya sudah matang yang mentah juga bisa oke Mas Bro nih telur bebeknya ya kita remas-remas aja ya campurin ke sini biar tambah amisnya menggoda ya ini amisnya biar tambah mantap ini saya rekomendasikan umpan untuk di danau di setu di wadah ya silahkan kalau yang mau coba kan ini dijamin kacor nah ini adalah rahasia-rahasianya ya oke sebelum kita kasih tahu ya rahasianya apa saja jangan lupa tekan tombol like komen subscribe-nya ya nah ini yang pertama jangan lupa dikasih esen cari nangka ya setesan cari nangka ya jangan yang pastanya pastanya kan yang kuding ini esennya cari nangka tetesin ya cukup lima tetes aja tujuh delapan sembilan aduk-aduk lagi rahasia yang kedua yaitu ini sepintas mirip batu ya kleren ini adalah tahu enggak pemirsa coba yang tahu komen di kolom komentar ini adalah minyak ikan ya kita pocel saja jadi biar lunyuk di dalam air keluar minyaknya nah masukin dua ya nah minyak ikan sudah dicampur kita aduk-aduk semuanya ini umpannya udah memberikan aroma wangi amis dan juga minyaknya udah udah lunyuk oke terasa semuanya sudah tercampur kita masukin air ya sedikit demi sedikit aduk-aduk lagi pakai senok oke kita pakai tangan segera kirames-ramas ya seperti ini sampai mengembang usahakan sampai punal ya untuk kailnya usahakan pakai rangkaian yang mata kail banyak empat mata kail atau tiga seperti ini ya nanti cara umpannya kepal-kepal begini harus siap lempar dijamin bukan ini kacor silahkan Oke sampai disini saja semoga video ini bermanfaat jangan lupa klik komentar subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh